Intro Anda kembali menyaksikan Lintas Banua Pemirsa memasuki tahun akademik 2022-2023 Universitas Islam Kalimantan Uniska Muhammad Arsyad Al-Bancari Banjarwalsin menggelar pengenalan kehidupan kampus yang diikuti sebanyak 4.668 mahasiswa baru selama 3 hari di 3 lokasi mahasiswa baru Universitas Islam Kalimantan Uniska Muhammad Arsyad Al-Bancari mengikuti pengenalan kehidupan kampus tahun akademik 2022-2023 di gedung Sultan Suryansa Banjarwalsin selasa 13 September 2022 berdasarkan data yang disampaikan Ketua Panitia PKK Maba Dr. Muhammad Zainul tahun ini Uniska menerima 4.668 orang mahasiswa baru yang telah menyelesaikan registrasi ulang dari jumlah total calon mahasiswa baru yang mendaptar 5.649 orang masing-masing mengisi program Magister S2 112 orang dan 4.556 sisanya mengisi program Sarjana S1 yang tersebar di 10 fakultas dan 21 program studi Kegiatan pengenalan kehidupan kampus merupakan bentuk proses transisi dari status pelajar menjadi mahasiswa yang diberikan pembekalan mulai dari menanamkan rasa kebangsaan dan wawasan terhadap tanah air serta mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan akademik, kemahasiswaan, serta kebijakan kampus Hadir dalam kegiatan ini Gubernur Sahbire Nur yang juga salah satu alumni terbaik yang dihasilkan Uniska berkenan membuka pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus ditandai pemasangan jaket alma mater kepada mahasiswa baru Pada kesempatan itu Gubernur Sahbire Nur mengharapkan agar mahasiswa baru bisa beradaptasi selama mengenyam pendidikan di perguruan tinggi dan patuh kepada orang tua yang menjadi kunci kesuksesan menjadi generasi berkualitas dan berdaya saing Luar biasa mahasiswa-mahasiswa baru di persusun kalian dan mengharapkan sehingga hal menjadi mereka sangat entusias dan semangat sekali di dalam mengikuti pengenalan terhadap dunia kampus karena memang awal-awalnya sebelum mereka mengenyam pendidikan atau menimba ilmu di perguruan ini mereka harus dikenalkan dulu dengan situasi lingkungan kampus bagaimana sih suasana maupun situasinya dan mudah-mudahan kelihatannya mereka antusias dan mudah-mudahan mereka bisa beradaptasi selama mengenyam pendidikan nanti di UNISK-nya Masa pengenalan kehidupan kampus ini berlangsung selama tiga hari di tiga lokasi berbeda yakni di Gedung Sultan Suryansa Bajarmasin di kampus UNISK Jalan Adiaksa dan kampus UNISK di kawasan Handirbakti Kabupaten Baritukwala Erwin Yudhanwari Bajar TV